Kabut ditelagasi O Jelit 11. Tiba-tiba wanita itu berhenti. Ia terhenyak dan tertegun di situ lalu membalik. Li Cheng telah menemukan sesuatu untuk persoalannya ini. Dan ketika ia menarik napas dalam lalu berkelebat ke barat maka wanita ini pun menuju Kun Lun. Kim Chu Chin Jin adalah ketua Kun Lun yang cukup disegani. Sejak Cikuan tertangkap dan dihukum di Godi maka Kun Lun. Koma seperti juga partai-partai persilatan lain hidup. Penang dan sejahtera tak diganggu persoalan-persoalan baru lagi, khususnya yang menyangkut Butek Chin Kang. Pagi itu ketua Kun Lun ini bersila dengan amat tenangnya. Sekelompok anak murid membungkuk dan memberi hormat di depan ketua mereka ini karena Kim Chu Chin Jin bermandi matahari pagi melatih sinkangnya. Adalah kebiasaan tosu ini sejak bertahun-tahun lalu duduk bersila di tengah taman, menarik napas perlahan-lahan dan meniupkannya secara perlahan-lahan pula. Gerak dada yang hampir tak kelihatan menunjukkan tingkat siulian, bersama di, yang amat tinggi, apalagi sepasang asap tipis yang keluar masuk lewat hidungnya itu. Asap ini bagai naga menari-nari, kadang terhisap dan masuk lagi ke paru-paru tosu itu memberikan udara segar. Itulah latihan Sin Ma Kang, kuda sakti, untuk menghimpun pukulan tangan kosong. Kun Lun memiliki Kong San Jeng Kin, gunung kosong berkekuatan seribu kati, yang amat diandalkan dengan kera latihan menghimpun. Sin Kang ini, seng ketua sedang melatih itu. Maka ketika anak-anak murid kagum karena asap putih itu keluar masuk tanpa dikendalikan lagi, semua berjalan otomatis akibat latihan yang lama dan teratur maka mereka yang berada dekat diam-diam terkejut dan ngeri karena setiap menghisap maka mereka tertarik dan tersedot masuk ke dekat pimpinan mereka itu. Akan tetapi pagi itu gangguan datang. Manusia hidup rupanya tak lepas dari persoalan, terbukti ketika pintu gerbang baru saja dibuka makanya lononglah seorang pemuda dan wanita minta menghadap Kim Chu Chin Jin, sikapnya mendesak dan memaksa. Kami sudah lama menunggu di luar, kenapa baru buka? Kami ingin bertemu Kim Chu Chin Jin dan antarkan kami menghadap padanya suwanita berusia 46 tahun berpakaian hijau muda berseru dengan pipi kemerah-merahan. Udara masih dingin dan sebetulnya bagi orang-orang biasa termasuk menggigit. Akan tetapi wanita ini berpakaian tipis saja dan sikapnya seperti menantang, hal yang membuat para murid marah. Dan belum mereka berkata atau menjawab sepatah pun maka si pemuda, gagah dan berkesan sombong menyambung, lagaknya tinggi hati. Katakan bahwa ibu kuleng Niosi pedang merah minta bertemu, ketua kalian pasti menyambut sendiri. Terteguhlah murid-murid itu. Di dalam partai, kecuali untuk urusan yang betul-betul penting maka memanggil atau meminta ketua datang adalah tabu. Masih terdapat pimpinan-pimpinan lain yang merupakan tokoh di situ, seperti para supek atau susiok, paman guru, atau suheng tingkat senior. Maka mendengar betapa pemuda itu sombong memperkenalkan ibunya, padahal mereka tak mengenal nama ini tentu saja murid-murid terteguh namun juga tak senang, marah. Satu di antaranya maju dan berkata, maaf, ada keperluan apakah kalian minta bertemu ketua, dari mana dan membawa urusan apa. Kalau sekiranya. Penting biarlah kami yang menyampaikan dan kalian tunggu di sini. Heh, masih banyak bacot. Kalau begitu kami masuk, tosu bau. Minggir dan jangan menghalang jalan wanita itu, yang galak dan tidak menunggu waktu lagi tiba-tiba mendorong dan meloncat ke dalam. Gerakannya diikuti pemuda itu dan berteriaklah tosu yang di depan. Ia terpelanting dan roboh. Dan ketika dua orang itu terkekeh dan sudah berkelebat ke dalam maka mereka tak ragu-ragu lagi menaiki undakan tangga menuju pendapa utama. Hei, tunggu, dilarang masuk para tosu tentu saja mengejar, membentak dan mencergeram mereka namun dengan mudah ibu dan anak berkelit, seng ibu malah menendang dan tosu kedua terbanting. Dan ketika mereka terus masuk sambil tertawa-tawa, tak menghiraukan kiri-kanan maka Kunlun menjadi gempar dan gentah pun dipukul. Teng-teng-teng. Terkejut iah yang lain. Sudah sekian tahun ini Kunlun tak mendengar gentah tanda. Bahaya. Kini tahu-tahu tanda itu dipukul dan tersentaklah semua murid. Mereka yang menyapu meloncat membawa sapunya sementara yang di dapur berlarian dengan garpu dan sendok di tangan. Dalam saat seperti itu apapun dapat menjadi senjata. Dan ketika semua berkelebatan menuju tempat bahaya, tak pelak dua orang ini terkepung maka di ruang penghubung yang menuju pendapa dalam mereka tercegat. Berhenti, siapa kalian? Akan tetapi wanita ini terkekeh. Para murid tertegun karena yang datang ternyata adalah wanita, canggung juga menghadapi lawan jenis. Namun karena pedang sudah dicabut dan wanita itu menerjang, tak peduli bentakan maka murid yang memegang sapu atau sendok garpu menangkis. Kering traktrik minggir. Tiga murid terpelanting. Mereka beriak dan gagang sapu menghantam kepala, yang memegang sendok kena kemplang sendiri sementara garpu di tangan kiri. Menusuk teman. Hampir saja kena mata. Tapi ketika berkelebat bayangan lain dan itulah para pimpinah utama, seorang sute dan murid tertua maka Heng Bichinjin, Tosu ini mengebutkan lengan bajunya membentak perlahan. Berhenti, siapa kalian dan ada urusan. Apa? Wanita baju hijau terkejut. Pedangnya ditangkis dan terpental, hampir mengenai muka sendiri dan cepat ia mengelak kaget, tubuhnya terhuyung dan berdirilah di situ Tosu gagah penuhi bawah. Dan ketika puteranya juga terkejut ditangkis tongkat Tosu kedua, Ceng Tek si murid senior maka ibu dan anak terkejut sementara matum mereka terbelalak marah. Diri mereka terkepung sementara dua orang di depan ini begitu keren menceget. Kami mencari Kim Cucin mana dia dan suruh keluar. Kami ada urusan pribadi. Benar mana ayahku yang tak bertanggung jawab itu. Suruh dia keluar pemuda itu juga membentak. Terangkatlah alis Heng Bichinjin. Dia adalah tokoh nomor tiga setelah ketua, masih ada lagi Su Hengnya Bichinjin. Maka mendengar kata-kata dan sikap itu, ketuanya dicari wanita dan pemuda ini yang mengaku anak, tiba-tiba wajah Tosu itu memerah maka Heng Bichinjin membentak. Jelas dia marah dan terhina. Ketua kami adalah pertapa yang seumur hidup tak pernah menikah. Kalian setan-setan busuk dari mana berani bicara seperti itu. Kunrun bukan tempat untuk main-main, pergi dan enyahlah atau pintun menghajar kalian. Heihik wanita itu tertawa, baju pendeta bukan jaminan orangnya, Tosu bau. Itulah sebabnya temukan aku dengan ketuamu dan biar Kim Cucinjin sendiri bicara. Kau siapa dan Tosu tingkat berapa di sini? Pintu Heng Bichinjin, tokoh nomor tiga. Cukup dengan Pintu kalian bicara tapi Pintu tak percaya itu. Enyahlah dan cepat pergi. Wanita itu tertawa. Tiba-tiba ia merogoh bajunya dan berkelebatlah jarum. Jarum emas, bersamaan dengan itu bergeraklah puteranya melakukan hal yang sama. Dan ketika Heng B terkejut mengelak serangan ini dan cengtek yang menghalau dan berseru keras maka dua orang itu menyambar di kiri kanan menerjang para murid, musuh yang lebih lemah. Minggir. Buyarlah kepungan di sini. Jarum itu tidak hanya menyambar Heng Bichinjin melainkan juga mereka, apalagi ketika jarum terpental di kebut pimpinan itu. Benda-benda itu menyambar membuat para murid berteriak dan terbukalah lubang kesempatan. Pedang wanita itu bergerak dan pemuda gagah itu juga mengayun senjatanya, lawan menyebak dan otomatis mundur. Lalu ketika dua orang itu bergerak melarikan diri, terkekeh menuju pendapa dalam maka Heng Bichinjin mengerjapkan metu dan tau-tau berkelebat di atas kepala lawan, juga cengtek. Berhenti, atau pintu akan memberi pelajaran. Dua orang ini terkejut. Bagai dua raja wali raksasa bayangan Heng Bichinjin dan murid tertua menyambar turun. Mereka tepat di depan ibu dan anak itu. Dan ketika pedang menusuk namun ditangkis, Heng Bih memergunakan ujung lengan bajunya yang tiba-tiba keras terisi singkang maka Leng Nio, wanita itu menjerit, pedangnya terpental. Plak! Wanita satu ini berjungkir balik. Leng Hau, puteranya juga terpekik ditampar ujung lengan baju. Cengtek melakukan seperti susyoknya dan terkejutlah pemuda itu. Ia terpental kuat, pelapaknya pedas, pedang nyaris pula terlepas. Dan ketika dua orang itu terkejut betapa lihainya tokoh-tokoh kunlun ini, cengtek adalah murid Bih Bih Cienjin. Maka selanjutnya ibu dan anak menerjang lagi namun dengan gerakan cepat dan tenang Heng Bih Cienjin maupun muridnya mengelap dan menangkis tusukan-tusukan pedang itu, berputar dan menambah tenaga hingga lawan terpekik dan menjerit semakin keras. Akhirnya pedang si pemuda benar-benar mencelat. Terlepas dari tangannya. Dan ketika pemuda itu melempar tubuh bergulingan melempar amgi, senjata gelap, maka cengtek mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu ada yang membalik, satu di antaranya mengenai pundak pemuda ini. Aduh! Seng ibu terkejut. Saat itu tangkisan Heng Bih Cienjin juga membuat pedangnya terlepas. Akan tetapi karena wanita ini meloncat berjungkir balik menyambar pedangnya, menangkap dan turun dengan muka pucat maka wanita itu menimpuk cengtek melihat putranya dikejar. Awas! Teriakan Heng Bih Cienjin membuat si Tosu terkejut. Tiga sinar keemasan menyambar dari belakang, membalik dan menangkis dan runtuhlah jarum-jarum itu. Tapi karena seng ibu hendak menolong putranya dan menyambar lengan pemuda itu, juga pedang yang jatuh di lantai maka wanita ini beriari ke kiri menuju bangunan lain. Kincu Cienjin, mana batang hidungmu keluarlah, ini aku lengnio minta tanggung jawab. Marahlah Heng Bih Cienjin. Akhirnya ia berkelebat lagi mengejar ibu dan anak, para murid berteriak pula dan mengepung. Tapi karena lawan sudah memasuki ruang samping yang memiliki banyak pintu, menghilang dan lenyap di sini maka Tosu itu marah sekali dan memerintahkan semua murid menyerbu. Dan akhirnya ibu dan anak tampak pula, keluar dan bingung mencari persembunyian sementara ribut-ribut itu menjalar ke dalam. Kim Cucinjin akhirnya mendengar juga. Dan ketika Tosu itu tampak terkejut dan berubah mukanya, diwi Cienjin merangkapkan tangan di depan dada maka Seng Suheng ditanya apa yang sebaiknya dilakukan. Hanya Tosu inilah yang tahu masa silam ketua Kunlun. Aku menyerahkannya kepadamu, tapi rupanya Pintu harus keluar. Hektometer, bangkai serapat apapun tampaknya tak dapat disembunyikan, Sute, akhirnya bau itu keluar. Juga. Biar Pintu menyambut atau kau mewakili, bawa mereka menghadap. Kalau begitu Suheng tak perlu keluar, Pintu saja yang membawanya kemari. Tak baik nama Kunlun dirusak orang Suheng, dan lebih tak baik lagi kalau perbuatan Suheng diketahui banyak murid. Biarlah dia Pintu bawa ke sini atau Suheng masuk ke ruang dalam. Kim Cucinjin mengangguk. Pucatlah wajah ketua Kunlun ini dan tampak betapa dia tergetar. Perubahan wajah itu terlihat benar. Dan ketika ia masuk sementara wakilnya bergerak menghilang, Kim Cucu memasuki ruang dalam maka di sini ketua Kunlun itu meneteskan air mata. Aneh bahwa seorang seperti ini bisa menangis. Akan tetapi perbuatan masa lalu memang tak dapat ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya, dua tiga puluh tahun yang lampau sebelum ketua Kunlun ini menjadi pendekta dia adalah seorang biasa yang hidupnya melenceng, bakal, Prahara di Gurung Gobi. Tosu ini melakukan hal memalukan dengan tiga kali menggauli istri orang. Dia bahkan melarikun diri dengan membawa wanita-wanita itu. Tapi ketika akhirnya dia sadar bertemu ketua Kunlun yang amat sakti, mendiang Kunlun Lojin maka sepak terjeng atau tingkah laku laki-laki ini berubah, bahkan akhirnya menjadi murid Kunlun Lojin kemudian sekarang menjadi tokohnya. Hal begini tak dinyana bersambung hari itu. Kim Chu Chin Jin tentu saja teringat bekas kekasihnya Leng Nimao ini, wanita yang dulu minggat bersamanya setelah membunuh suaminya sendiri. Teringat di situ menggigil ketua Kunlun ini. Ia menyesal dan ngeri, bagaimana dulu bisa seperti itu? Maka ketika datang laporan bahwa satu di antara bekas kekasihnya itu mengamuk di situ, datang dan minta bertemu dengannya maka Biwi Chin Jin, satu-satunya orang yang tahu tingkah laku dan masa silam ketua Kunlun cepat meminta pendapat dan hanya wakil Kunlun inilah yang memegang rahasia dan merupakan satu-satunya orang yang mengerti dan memaklumi suhengnya itu. Heng Bi Chin Jin dan murid-murid lain tak tahu. Selama ini yang mereka tahu ialah ketua. Mereka itu orang baik-baik dan tekun menjalankan ibadat serta berwatak bijak. Justru kebijakannya inilah yang membuat ia dipercaya memimpin partai besar itu, sejak sesepuh mereka Kunlun Lo Jin meninggal dunia, bentrok dengan Cikuan. Maka ketika tiba-tiba hari itu datang berita geledek tentang Leng Nio, ketua dan Kunlun terancam nama baiknya maka Biwi Chin Jin cepat-cepat berkelebat membawa wanita ini. Waktu itu si pedang merah Leng Nima mengamuk lagi. Bersama putranya ia kucing-kucingan menghadapi para Tosu. Akan tetapi karena Heng Bi Chin Jin adalah seorang tokoh lihai dan cengtek murid keponakannya juga cukup menghadapi Leng Hau, pemuda sombong itu akhirnya ibu dan anak terjepit di ruang tengah, tak dapat lari lagi karena delapan penjuru sudah dikepung. Menyerahlah, atau Pinto terpaksa merobohkan kalian. Kami akan bertanding sampai mampus. Heh, kau Tosu Baw paling memuakan, Heng Bi Chin Jin. Kalau ketuamu tidak muncul biarlah kami ibu dan anak mengadu jiwa di sini. Heng Bi Chin Jin habis kesabarannya. Telah dua kali ia membuat pefang di tangan wanita itu terlepas akan tetapi dengan lihainya lawan berjungkir titik balik menyambar kembali. Jarum akhirnya habis dan tibalah saatnya bagi Tosu ini untuk merobohkan lawanlah siap melepaskan jengkin yang amat hebat itu, ujung lengan bajunya sudah berkibar dan siap menindih wanita ini. Sekali dia meniup robohlah lawan. Dan ketika wanita itu terdesak di sudut sementara pedangnya menyambar kian kemari, dijaga dan dikepung para murid maka Beng Bi Chin Jin yang sudah gemas dan marah ini membentak. Baiklah, Pinto akan merobohkan kalian dan jaga serangan Pinto. Wanita itu pucat. Ujung lengan baju si Tosu dikibaskan dan tiba-tiba berubah seperti lempengan baja. Dari situ menyambar angin dasyat dan ia terpekik, pedang dibacokan ke depan tapi mencelat bertemu lengan baju itu. Suaranya nyaring dan keras. Dan ketika angin pukulan itu masih menyambar juga menghantam dadanya, wanita ini pucat maka bahaya benar-benar datang dan Leng Nima menggerakkan tangannya menangkis namun ia terbanting. Desi wanita menjerit. Leng Nio merasa sesak dan bergulingan namun dikejar. Lawan habis kesabarannya dan benar-benar marah. Namun ketika deru lengan baju itu menghantam dan siap meroboh kun wanita ini, disana Leng Hong juga berteriak dan terlempar oleh Hong San Jeng Kin yang dilepas Ceng Tek maka berkelebatlah bayangan Biwi Chin Jin mengebutkan lengannya. Tahan! Heng Bi Chin Jin dan Ceng Tek tertegun. Mereka tergetar oleh tangkis Biwi Chin Jin ini bahkan Ceng Tek terhuyung. Murid itu cepat berseru menyebut suhunya. Dan ketika Biwi berdiri memisah di depan, ibu dan anak melompat bangun maka Tosu bertubuh gemuk ini berkata, Keren, penuh wibawa, ketua Kun Lun siap menerima kalian. Ada urusan bisa. Dibicarakan, mari masuk tapi harap kalian tahu sopan santun di rumah orang. Terkejutlah wanita itu. Tadinya sombong dan tak takut menyatroni partai persilatan ini, ia merasa bakal disambut Kim Chu Chin Jin sendiri. Bekas kekasihnya itu sudah didengarnya berada di Kun Lun, bahkan menjadi ketua. Maka disambut dan menghadapi Tosu Tosuliai, ia mulai gentar maka sikap Tosu gemuk yang tampak berwibawa ini membuatnya keder, apalagi ketika pedangnya ditendang dan dirampas murid-murid Kun Lun. Siapa kau, suara ini untuk membuang rasa takut. Aku tak mau bersama orang yang tak ku kenal. Pinchabui Chin Jin, wakil ketua Kun Lun. Su Heng sudah mendengar tentang dirimu dan mari masuk. Leng Nyo melempar pandang dengan putranya. Sesungguhnya ia mulai pucat dan gentar, tak disangkanya Tosu Tosu Kun Lun begini lihai. Tahu begitu mungkin ia tak mau datang, atau mungkin sembunyi-sembunyi. Saja asal berjumpa Kim Chu, ia akan menuntut tanggung jawab. Tapi karena yang di depannya adalah wakil ketua Kun Lun dan cukup untuk dipercaya, ia pun mengangguk. Akhirnya ia bergerak dan minta Tosu itu mengantar. Para murid bergerak dan berjaga di empat penjuru. Baiklah, antarkan aku menghadap Kim. Chu Chin Jin. Sikap ini membuat para murid melotot. Mereka menganggap wanita itu tak tahu hormat dan sombong, masih tinggi hati. Akan tetapi karena urusan sudah dipegang tokoh mereka dan Heng Bi Chin Jin pun merasa tak senang. Maka Tosu ini bergerak di belakang ibu dan anak itu. Yang lain sebaiknya mundur, kembali ke tempat masing-masing. Biar Pinto dan Susho kalian membawa dua orang ini. Berhentilah murid-murid itu. Mereka sebenarnya ingin tahu dan mendengar kelanjutan itu. Tuduhan kepada ketua mereka terlanjur didengar. Masa ketua mereka pernah berjina. Tapi begitu Bi Bi Chin Jin mengusir dan mengebutkan lengannya, mundurlah para. Murid ini maka hanya Heng Bi Chin Jin yang diperkenankan ikut, cengtek saja disuruh mundur. Akhirnya bergeraklah lagi rombongan ini. Leng Nyo tiba-tiba tersenyum mengejek, mendadak ia merasa di atas angin. Maka ketika ia berjalan lagi, berendeng dengan puteranya maka ia berbisik. Lihat, kun lun tahu malu. Kalau ayahmu bersikap baik-baik biarlah kita lepas semua dendam lama. Kalau tidak biarlah kita keluarkan berita ini di luar. Leng Hau mengangguk, bersinar-sinar tak peduli dan cuek saja terhadap Heng Bi Chin Jin yang merah mendengar itu. Tosu ini pun tak percaya suhengnya pernah bermain gila di luar. Masa ketua kun lun harus berbuat seperti itu. Tapi ketika mereka sudah di ruang dalam dan siap membuka pintu tiba-tiba Bi Bi Chin Jin berkata agar sutainya di situ dulu, hal yang membuat Tosu ini mengerutkan kening. Pintu akan masuk ke dalam, melapor apakah sekarang boleh masuk. Harap Sute jaga dulu mereka ini. Kecurigaan Heng Bi Chin Jin muncul. Biasanya, kalau ada sesuatu tak pernah ia ditinggal suhengnya itu. Sekarang tiba-tiba ia disuruh di luar dan suhengnya masuk. Apakah ada yang istimewa hingga ia tak boleh tahu. Namun ketika Bi Bi Chin Jin bergerak masuk tiba-tiba saja terdengar seruan agar semua yang di luar masuk saja ke dalam. Tak perlu meninggalkan Sute di luar. Silakan semua saja masuk, Bi Bi Sute, biarkan Heng Bi Sute tahu. Bi Bi Chin Jin terkejut. Sebenarnya ia hendak melindungi muka suhengnya itu dari Sutenya sendiri. Biarlah rahasia ini tetap diketahui mereka berdua, tidak orang lain. Tapi ketika suhengnya sudah menyuruh seperti itu dan tak ada alasan untuk menolak terpaksa ia pun membalik dan mempersilahkan semuanya masuk. Suheng merintahkan kita. Baiklah semua ke dalam dan dengarkan titahnya. Leng Nimao terkekeh. Tanpa sungkan-sungkan ia masuk dan terlihat Yah Kim Chu Chin Jin di tengah ruang bersilah dan duduk dengan penang. Meskipun wajahnya sedikit pucat. Heng Bi merasa heran melihat ketuanya itu sedikit menggigil, ada tanda-tanda suhengnya tidak beres. Tapi karena ia pun masuk dan berempat duduk di situ, menutup pintu ruangan maka Leng Nio berseru dengan suaranya yang nyaring melengking. Wajah Kim Chu Chin Jin sudah menua namun bentuk dan garis-garis wajah itu tentu saja tak dilupakan. Tian Chu, aku membawa putramu Leng Hau. Lama kita tak berpertemu tapi ku harap kau bertanggung jawab atas perbuatan kita 26 tahun lalu. Aku membawanya untuk kuserahkan kepadamu. Berubahlah wajah Heng Bi Chin Jin ia melihat ketuanya tersentak dan menegang, batuk-batuk tapi lalu menengadahkan mukanya lagi. Dan ketika sejenak suhengnya itu berkaca-kaca, tertegun dan memandang wanita itu maka keluarlah kata-katanya yang tersendat. Leng Nio, tak kusangka sekian tahun kau ingat juga kepadaku. Sebenarnya aku sudah merubah sepak terjangkuh yang lalu, kini. Hidup sebagai pendepta dan tak ada hubungan dengan urusan rumah tangga. Tapi karena kau menuntut tanggung jawab dan apa maumu selain ini biarlah kau katakan sekalian agar dua suteku ini mendengar. Suheng, melompatlah Heng Bi Chin Jin. Kau-kau mengakui kata-kata wanita ini, itu bukan fitnah? Hik-hik, siapa bilang fitnah wanita itu meiompat dan berseru pula? Suhengmu dan aku ada hubungan sejak lama, Heng Bi Chin Jin. Tanya saja kepadanya kalau aku dusa benar, itu bukan fitnah. Kim Chu Chin Jin mengangguk dan tampak lemah perbuatan busuk selamanya memang tak mungkin ditutupi, Suheng, sekali tempo ketahuan juga. Sudahlah kau duduk kembali dan dengarkan apa permintaan wanita ini. Heng Bi Chin Jin pucat dan merah berganti-ganti. Kini ketuanya mengakui sendiri dan itu amat hebat sekali baginya, lain dengan Bi Wi Chin Jin yang memang sudah tahu, termenung dan tampak diam akan tetapi segera wakil Kun Lun ini menarik lengannya. Dengan bisikan lembut dan ketenangan mengherankan Tosu itu menyuruh Sutehnya duduk, Heng Bi gemetar dan akhirnya duduk lagi. Lalu ketika Kim Chu Chin Jin meramkan matu dan tampak terpukul, sungguh ini Aiba Malukeng Makaleng Nimao justru terkekeh melihat ketua Kun Lun dan adik-adiknya itu merah pucat berganti-ganti. Heng Bi, Kim Chu Chin Jin dahulunya adalah Tian Chu, kekasih laku. Kalau aku sekarang datang adalah karena mengingat nasib puteraku inilah harus bertemu ayahnya, meminta tanggung jawab. Kalau Su Hengmu sudah menerima maka cukup bagiku dengan semuanya ini. Aku tak minta apa-apa lagi. Dan Su Heng menerima anak muda ini. Tanda tanya Heng Bi terbelalak, masih merah padam. Aku tak dapat mengelak tanggung. Jawabku, Suteh, apa boleh buat. Tapi Su Heng adalah ketua Kun Lun Pinto dapat melepaskan kedudukan. Pinto. Su Heng Heng Bi dan Biwi sama-sama terkejut. Apa artinya ini, masa untuk persoalan begitu harus melepaskan kedudukan. Su Heng dapat menolak wanita ini, siapa tahu bukan keturunanmu. Apa kau bilang Leng Nio wanita itu melengking? Keparat, jaga mulutmu Heng Bi. Puteraku adalah darah daging Su Hengmu. Jangan mengelak tanggung jawab dengan mencari sesuatu secara mengada-ada. Kim Chu Chin Jin berkerut kening, Su Jemna tertegun. Tapi melihat betapa Leng Nio hendak menyerang Sutehnya, pemuda itu juga bersiap dengan muka merah maka Tosu ini mengulapkan lengan. Suteh, Leng Nio, berhentilah bertengkar. Pinto tidak mengingkari perbuatan Pinto. Karena ini adalah urusan Pinto biarlah Pinto selesaikan. Pinto sudah bicara, Pinto siap bertanggung jawab lalu melihat dua orang itu terbelalak kepadanya. Tosu ini pun berkata lagi, kali ini kepada bekas kekasihnya itu. Dan kau, permintaanmu sudah kupenuhi Leng Nio, tapi tak pantas sekarang ini Pinto menerimamu begitu. Pinto hendak. Bicara kepada semua murid, Pinto tak ingin lagi menyimpan rahasia. Kalau Kun Lun dapat menerima ini maka Pinto dan putramu dapat tinggal di sini. Tapi kalau mereka menolak maka Pinto akan melepaskan jabatan dan Pinto menerimanya bukan sebagai ketua Kun Lun. Tegaslah kata-kata ini. Heng Bi Chin Jin terbelalak memandang ketuanya itu sementara Bi Wi Chin Jin juga terkejut dan berubah. Kim Chu Chin Jin dengan gagah dan jantan menerima hasil perbuatannya. Juga tak malu dan tak segan untuk membuk borok sendiri di depan para murid. Betapa gagahnya ketua Kun Lun Pai ini, betapa jarangnya mencari pria seperti ini. Dan ketika tatapan matanya tak dapat dipengaruhi lagi, kata-katanya tegas berwibawa maka dia berkata bahwa sebaiknya ibu dan anak pulang dulu. Pinto hendak menyelesaikan ini dengan murid-murid Kun Lun juga tokoh dan pimpinan yang lain. Pinto akan membuka kebusukan Pinto yang sudah terbuka itu. Pergilah dan pulanglah dulu dengan putramu nanti 3-4 hari lagi datang. Kau tak akan melarikan diri bukan? Heng Bi Chin Jin bergerak, tahu-tahu mencengkeram pundak wanita itu. Jaga mulutmu kalau bicara dengan Su Heng, wanita siluman. Kim Choo Su Heng bukan pengecut yang melarikan diri dari perbuatannya. Lihat bukti dan sikapnya sekarang ini. Leng Nihau terkejutlah tak sempat mengelak serangan ini dan menjerit. Cengkeraman Heng Bi Chin Jin seperti tanggem api, Tosu itu begitu marahnya hingga jari-jarinya berkerotok. Tapi ketika wanita itu menendang dan Bi Wi Chin Jin menarik tangannya, terlepaslah wanita itu maka Leng Nihau terhuyung melihat baju pundaknya terbakar. Heng Bi, kau Tosu busuk yang amatku benci. Kalau tidak ada ketuamu di sini tentu aku mengadu jiwa denganmu. Jangan sombong, aku boleh kalah tapi tak takut kepadamu. Bi Wi Chin Jin mengebutkan lengan bajunya. Ribut-ribut ini tak perlu lagi, Su Heng sudah bicara. Mari keluar dan pintu antar sampai pintu gerbang. Kim Chu Chin Jin menggigil. Ia tak menyangka hasil perbuatannya 26 tahun lalu berakibat memalukan seperti ini. Dalam kedudukannya sebagai ketua partai terkenal tiba-tiba ia diseret ke lembah hina, skandal cinta. Tapi karena ia Tosu yang matang dan wataknya bijak mengambil keputusan maka guncangan itu diterima dengan lapang dada meskipun pedih. Kim Chu Chin Jin membiarkan Bi Wi Sutenya membawa wanita dan putranya menahan Heng Bi agar tetap di situ. Lalu ketika wanita itu berkelebat dan keluar ruangan, merasa menang maka murid-murid Kun Lun yang melihat wanita ini terheran-heran dan berkerut kening karena wakil mereka tampak mengantar sendiri tamu-tamu pengacau itu. Biarkan mereka pulang, urusan sudah selesai. Tak ada yang mengganggu mendengar kata-kata Bi Wi Chin Jin ini. Leng Nimao tertawa mengejek dan berkelebat keluar pintu gebang, putranya menyusul tapi begitu mereka pergi segera Tosu ini memerintahkan agar pintu ditutup lagi. Semua murid disuruh masuk ke dalam, berkumpul di pendapa. Lalu ketika Bi Wi Chin Jin berkelebat dan lenyap di dalam maka Kim Chu Chin Jin sudah memutuskun bahwa Ibi itu harus dibongkar, tak ada gunanya lagi ditutupi karena Leng Nimao telah mencoreng secara terang-terangan. Pinto bukan pengecut. Peristiwa 26 tahun lalu telah diketahui anak-anak murid, Sute, Pinto tak perlu menyangkal. Suruh semua murid berkumpul dan adakan sidang darurat karena Pinto tak mau menyeret-nyeret Kun Lun. Su Heng mau berbicara apa? Kalau masalah itu tak usah diketahui semua murid, Su Heng, cukup beberapa saja di antara kami sebagai pembantu-pembantu dekatmu. Betapapun kami harus melindungi mukamu. Hektometer terima kasih. Tapi lama-kelamaan borok ini terdengar juga, Sute. Daripada dibumbui dan bertambah yang tidak-tidak lebih baik, Pinto beberkan sekarang. Pinto hendak menyerahkan apakah pantas atau tidak menjabat ketua partai. Pinto pribadi hendak meletakkan kedudukan. Su Heng. Tidak, cukup, Sute. Ini perintah. Laksanakan dan beritahu kalau semua orang sudah berkumpul. Gegerlah murid-murid Kun Lun. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut dan semua orang terguncang. Apa yang semula diragukan ternyata benar, ketua mereka bukan orang yang bersih, setidak-tidaknya 26 tahun lalu. Lalu ketika sidang dibuka dan Kim Chu Chin Jin berdiri di tengah murid-muridnya ini maka dengan suara serak dan muka sedih ketua Kun Lun ini menyatakan pengunduran dirinya. Pinto sudah dibeset kulit muka Pinto hari ini. Pinto tak menyangkal bahwa kedatangan wanita itu benar. Dan karena Pinto tak layak memegang jabatan lagi maka hari ini Pinto putuskan untuk mengundurkan diri, anak-anak. Pilihlah pengganti Pinto menduduki jabatan ketua partai yang pantas. Pinto sendiri menunjuk Biwi Chin Jin. Meledaklah tangis dan jerit tertahan di sana-sini. Biwi Chin Jin yang sejak tadi tak bersuara mendampingi ketuanya tiba-tiba tergetar. Tosu ini melihat betapa Su Hengnya adalah seorang laki-laki gagah, demikian gagah dan jujur hingga tak malu-malu mengakui kesalahannya di depan murid-muridnya. Kalau saja Su Hengnya bukan seorang ketua partai tentu tak seberat ini jadinya, Kunlun tak perlu dibawa-bawa karena urusan dapat dipikul sebagai pribadi bukan menyangkut ketua. Dan Kunlun adalah partai yang memegang teguh peraturan. Sudah tertulis di situ bahwa ketua partai hurus seorang yang bersih, bijak dan pandai memimpin anak murid serta memberi contoh-contoh yang baik. Kini tiba-tiba saja urusan itu mencoreng memukap padahal Su Hengnya sudah menduduki jabatan ketua partai. Dan karena satu-satunya jalan utama harus mundur, aib kalau masih memegang jabatan maka semua murid tak dapat berkata-kata. Sementara penunjukan Biwi Chin Jin tadi tepat, Tosu ini adalah wakil partai. Akan tetapi Biwi Chin tiba-tiba bergerak, membungkuk di depan ketuanya, maka berkatalah Tosu itu bahwa dirinya pun tak pantas menduduki jabatan ketua, dia bukan orang yang tepat. Lalu ketika semua orang terkejut dan Heng Bi memandangnya terbelalak maka Tosu ini pun memberikan alasannya. Sebenarnya Pinto adalah satu-satunya orang yang telah mengetahui masa silam ketua. Namun karena masa silam sudah diperbaiki Kim Chu Su Heng dengan perbuatan-perbuatan baik yang nyata maka Pinto tak memasukkan itu sebagai gang jalan, apalagi mendiang sesepuh kita supek Kun Lun Lo Jin membawa sendiri Kim Chu Su Heng. Karena Pinto telah melindungi dan menyembunyikan masa silam Su Heng maka sedikit atau banyak Pinto orang berdosa. Pinto bukan orang bersih juga, karena itu Pinto menolak jabatan ketua. Ini dan menyerahkannya kembali kepada yang berhak. Terkejutlah murid-murid Kun Lun. Heng Bi Chin Jin yang sejak mulai heran dan aneh kenapa di ruangan dalam tadi Su Hengnya bersikap begitu tenang tiba-tiba menjadi maklum bahwa kiranya oleh sebab inilah Su Hengnya itu bersikap adem. Su Hengnya ternyata sudah mengetahui sepak terjang ketua namun melindungi dan diam saja. Ini bisa diterima sebagai rasa kesetiaan seorang Sute. Tapi karena semuanya suduh terbuka dan betapapun itu salah, Heng Bi berkerut-kerut maka ia pun bangkit menyatakan pendapat, melihat bahwa sesungguhnya Su Heng-Su Hengnya ini orang-orang bijak yang jujur dan gagah. Jiwi Su Heng, Su Heng berdua, ternyata setelah kami mendengar semua ini maka didapat kesimpulan bahwa sesungguhnya Jiwi adalah orang-orang jujur yang jantan. Di dalam peraturan kita terdapat ketentuan bahwa seorang ketua partai haruslah yang paling tinggi kepandainya. Lalu bijak dan baik, jujur. Kalau terdapat sesuatu yang mengganjel dengan ketua atau tokoh partai maka diambil keputusan bersama. Kini ada ganjalan dengan ketua kita, duri dalam daging itu. Tapi kalau semua murid menghendaki dan masih dapat menerima ketuanya maka kedudukan tak perlu dilepas. Nah, Pinto ingin menyadarkan Kim Chu Su Heng boleh saja melepaskan kedudukan namun kalau para murid memilihnya kembali maka ganjalan dianggap tak ada. Pinto sebagai orang pertama yang ingin melantangkan suara bahwa Kim Chu Su Heng masih pantas menduduki jabatannya. Kim Chu Su Heng ternyata seorang laki-laki gagah yang ksatria dan jantan serta mengakui tanggung jawabnya. Titik. Pinto ingin menetapkan bahwa jabatan ketua biar tetap dipegang Kim Chu Su Heng saja. Setuju. Akur. Teriakan tiba-tiba mengegap gempita. Para murid yang semula bingung dan tak tahu harus berbuat apa mendadak bersorak dan bertepuk tangan. Betapapun. Mereka melihat bahwa ketua mereka itu memang orang yang jujur dan jantan, ini siku berbobot yang patut diperhitungkan. Maka ketika semua berteriak dan Heng Bi Chin Jin berseri-seri, Biwi Chin Jin juga terkejut namun mengangguk-angguk gembira maka Kim Chu Chin Jin sendiri tertegun dan membelalakan mata. Ah, Pinto tak merasa pantas lagi sute menduduki jabatan ini. Semua murid sudah setuju. Perasaan pribadimu harus dikesampingkan kalau semua mendukung, Su Heng, kecuali kalau kau sakit atau tak mampu melaksanakan tugas. Kau sehat, kau mesih segar. Kami tetap mendukungmu sebagai pimpinan kami. Hidup Kim Chu Su Heng. Hidup ketua. Bengonglah ketua Kun Lun ini. Tiba-tiba kedua matanya basah dan tak terasa tosu ini meremas-remas ke sepuluh jarinya. Teriakan dan sorakan para murid mengetarkan pendapa lagi. Dan ketika Biwi Chin Jin bergerak dan memeluknya pula maka wakil pimpin ini pun berseri-seri. Su Heng, Plin Chou juga mengacungkan tangan. Pinto setuju. Kau tetap memegang tampuk pimpinan. Hampir saja Kim Chu Chin Jin menangislah begitu terharu dan meramkan mata membalas pelukan sutenya ini. Ia begitu terharu oleh sorak dan teriakan anak murid. Ia tetap dipilih lagi. Dan ketika hari itu diputuskan bahwa Leng Hau harus menjadi murid Kun Lun pula, murid bukan tosu maka Kim Chu berdebar menunggu kedatangan ibu dan anak itu. Kun Lun ternyata telah dapat menghapus semua kesalahannya dan menganggup peristiwa lalu sebagai mimpi buruk saja. Akan tetapi Kim Chu Chin Jin benar-benar sial. Dua hari sejak ia diangkat kembali memegang tampuk kekuasaan datanglah malapetaka baru. Kali ini adalah seorang gadis muda bersama seorang pemuda baju hitam. Waktu itu matahari sudah berada di tengah. Pintu gerbang juga dibuka dan Kun Lun pun siap menerima orang. Maka ketika dua orang muda itu datang dan bicara ingin bertemu ketua, sikapnya kaku dan menimbulkan kecurigaan maka tosu penjaga bertanya apa keperluannya. Keperluan ku tak dapat ku ceritakan di sini, amat pribadi. Katakan saja bahwa putri si kupu terbang B.E.C. minta menghadap. Berkerutlah alis tosu penjaga, saling lirik dengan tiga temannya yang lain. Nona, katanya tenang. Kami murid-murid Kun Lun tak akan berani mengganggu ketua kalau tidak mempunyai alasan tepat. Bagaimana kami menyampaikannya kalau kau tak mau memberitahukan maksud kedatanganmu? Cerwet. Gadis itu tiba-tiba membentak. Bukankah sudah ku katakan bahwa urusanku bersifat pribadi? Sampaikan dan katakan kepada ketua bahwa putri si kupu terbang B.E.C. minta menghadap, tosu bau. Cukup dan ketuamu akan mengerti. Marahlah tosu penjaga ini. Gadis itu bersikap kasar dan tidak baik-baik lagilah sebagai lelaki tentu saja merasa terhina. Maka, ketika ia tertawa mengejek dan melintangkan tangan, berkata bahwa sebaiknya gadis itu kembali. Maka ia pun membalas dengan kata-kata kasar, ketua tak ada di sini, kalau ingin urusan boleh dengan kami. Nah pergi atau katakan maksudmu, Nona. Atau kami menghajarmu dan mengusirmu keluar. Sing gadis itu mencabut pedang, menyerang dan tiba-tiba menusuk. Kalau begitu kaulah yang enyah tikus busuk. Diminta baik-baik ternyata banyak tingkah. Tosu ini terkejutlah mengelak akan tetapi dikejar, mencabut senjatnya pula tapi lawan tertawa mengejek. Dan ketika ia menangkis dan pedang terpental, pemuda baju hitam itu berkelebat maju. Maka pemuda ini menampar pundaknya dengan amat cepat sekali. Hwi-mui, agaknya tak perlu lagi kita melayani tikus-tikus busuk ini. Robohkan dan masuk secepatnya. Tosu itu berteriak. Bagai dipukul besi panasia tertampar pundaknya, roboh dan terkena babatan pedang dan saat itu pemuda. Itu sudah berkelebatan ketiga rekannya yang lain. Berturut-turut dan cepat sekali pemuda ini merobohkan kawan-kawannya lalu ketika mereka terbantir dan mengeluh. Maka dua muda mudi itu berkelebat dan masuk ke dalam. Awas, ada maling masuk. Seorang murid lain, yang kebetulan hendak mengantar makanan dan melihat itu berteriak tergopoh-gopoh. Makanan dilempar dan sebagai gantinya murid ini menyambar sebuah toya kuning. Dari dalam muncul murid-murid lain dan dicegatlah dua muda mudi itu. Akan tetapi ketika dengan gampang gadis dan pemuda itu merobohkan mereke, si pemuda berseru agar temannya menyimpan pedang maka dua orang ini terus masuk dan berlari cepat, merobohkan dan meninggalkan murid-murid yang terpelanting. Kami mencari Kim Chu Chin Jin, mana dia dan suruh keluar. Ributlah para Tosu mengejar dan berteriak-teriak. Mereka jatuh bangun menghadapi dua muda mudi ini dan harus diakui bahwa mereka lihai. Dengan tangan kosong saja gadis dan pemuda baju hitam itu meroboh-robohkan mereka. Akan tetapi karena yang dihadapi adalah murid-murid biasa dan belum para pimpinan. Akhirnya dua orang ini keluar masuk ruangan, Tiba lah mereka di sebuah taman di mana para murid sudah mengepung dan tak membiarkan mereka lolos. Cengtek murid Yui Chin Jin itu muncul. Robohkan mereka, jangan biarkan. Lolos. Dua orang itu tertawa dingin. Gadis. Cantik itu mendoyongkan tubuh mengelak dua batang pedang sementara pemuda baju hitam menghantam dada seorang Tosu. Yang dihantam menjerit dan terjengkang. Tapi ketika cengtek berkelebat dan menangkis serangan pemuda ini, yang mengejar dan hendak membahayakan Tosu lain maka cengtek murid Yui Chin Jin yang lihai ini membentak. Siluman dari mana mengacau perguruan orang. Berhenti dan lihatlah aku siapa kalian, Duk Dua lengan bertemu kuat, pemuda baju hitam terpental dan terkejut sementara lawan-lawan yang lain mundur. Setelah cengtek muncul dan menghadapi dua orang ini maka pemuda dan gadis itu terbelalak marah. Pemuda itu masih terhuyung du. Namun ketika ia tegak kembali dan bersinar-sinar, cengtek mengerutkan kening. Maka gadis itu, yang rupanya lebih berkepentingan menjawab, seruannya nyaring dan tinggi. Kami ingin menghadap Kim Chu Chin Jin. Aku putri si kupu terbang Bwee Chi. Siapa kau apakah wakil pimpinan partai? Hekto meter bukan, aku hanya murid biasa. Nama pintu cengtek. Kalian memaksa menghadap ketua ada urusan apa, Nona? Betapapun Kun Lun mempunyai peraturan sendiri yang harus dihormati orang luar, biarpun dia itu tamu agung. Bagus, aku mempunyai urusan pribadi. Tak layak sebenarnya ku katakan di sini dan harap kalian panggil saja ketua kalian itu Hekto meter, Kun Lun tak gegabah menerima. Tamu tak dikenal. Urusan pribadimu ku sangsikan, Nona sebutkan saja dan nanti ku sampaikan, cengtek tertawa dingin. Kau memaksa ini peraturan kami. Baiklah, aku menuntut tanggung jawab ketuamu yang 20 tahun lalu melarikan ibu ku Wee Chi. Ibu mengandung, aku dilahirkan. Sekarang aku ingin menemui ayahku yang tak bertanggung jawab itu dan cukupkah keterangan ini. Bukan main pucatnya cengtek. Murid-murid lain, yang tak menyangka dan menduga itu tentu saja get dan terkejut sekali. Sungguh tak diduga bahwa pimpinan mereka terlibat skandal lagi, padahal baru dua hari lalu diampuni. Maka ketika murid-murid menjuglak sementara cengtek berubah mukanya, gadis itu telah bicara belak-belakan. Maka Tosu ini tak dapat berkata-kata dan sejenak ia terpaku dan melotot ke depan. Akan tetapi tiba-tiba Tosu ini sadarlah mendadak merasa berselah telah memaksa gadis itu mengakui di depan banyak murid, tahu begini mungkin ia membawa saja gadis itu ke dalam. Kunlun tak boleh menerima aib lagi. Maka membentaklah bersikap tidak percaya ia pun berkelebat dan menampar kepala gadis itu. Bohong, enak saja kau mengaku aku, menghina ketua kami. Robohlah, dan Kuringus menghadap pimpinan. Namun gadis ini tertawa mengejek. Melihat Tosu itu menamparnya dan bergerak cepat ia pun mengelak dan meloncat ke kiri. Gerakannya tak kalah cepat dengan Tosu itu. Dan ketika si Tosu membalik dan menyerang lagi maka pemuda baju hitam bergerak dan menghantam punggung cengtek. Tosu bau tak tahu sopun santun. Kalau kau tidak percaya sebaiknya hadapkan kami kepada ketuamu. Bukan menyerang dan bersikap pengecut. Cengtek terkejutlah membalik dan menangkis. Namun kali ini ia terhuyung. Posisinya kalah baik. Dan ketika gadis itu melengking merasa marah, lawan tak mau membawanya menghadap Kim Chu Chinjin maka ia pun menyerang dan menghantam pundak Tosu itu. Plak des. Cengtek terdorong. Deserang dari kiri kanan membuat Tosu ini kewalahan, untunglah gerakannya cepat dan sebagai murid Yuli Chinjin ia cukup lihai. Cengtek adalah murid kepala yang biasanya mewakili guru atau paman gurunya. Kalau ada apa-apa maka begitu membentak dan mengatur kedudukan kakinya ia pun membalas dan menangkis lewan, dikeroyok dan sudah menghadapi lawan yang beterbangan mengelilingi dirinya. Gerakan gadis itu benar-benar seperti kupu-kupu terbang dan ringannya kaki itu berkelebatan menunjukkan ilmunya yang matang. Tak aneh karena si kupu terbang Bwee Chi adalah wanita lihai dari selatan, dibujuk dan menjadi kekasih Kim Chu kemudian meninggalkan suaminya yang saat itu sedang tergila-gila dengan wanita lain. Inilah kenakalan Kim Chu Chinjin semasa mudanya, ia sekarang harus menerima akibat. Dan ketika tiga orang itu bertanding namun Cengtek akhirnya mampu melindungi diri, membalas dan melepas pukulan-pukulan cepat maka dua orang itu tak dapat mendesaknya dan perlahan tetapi pasti Tosu ini bahkan mendesak lawan. Keparat gadis itu mencabut pedang. Tosu ini sombong namun lihai. Ye Uko, cabut senjata dan biar kita mengadu jiwa. Pemuda baju hitam mengangguk. Setelah berkali-kali beradu tenaga dan merasa lengannya pedas, bahkan kesakitan maka maklumlah pemuda itu bahwa Tosu di depannya ini betul-betul lihai lah tak tahu siapa sebetulnya lawannya ini dan ragu-ragu. Kalau para pimpinannya belum maju padahal ini hanya seorang murid saja maka dapat dibayangkan kelihayan tokoh-tokoh Kunlun. Ceng Teg melakukan perlawanan dengan Hong Sanjeng Kinnya, ia mendesak dan menekan. Dan ketika ujung lengan bajunya itu mulai melebar dan meniupkan angin pukulan. Kuat, inilah andalan Kunlun. Maka Ceng Teg merasa gembira lawan dibuat terpental. Akan tetapi gadis itu tiba-tiba mencabut pedang. Membentak dan berseliwara naik turun gadis ini melengking dan menyambar-nyambar. Gerak pedangnya cepat dan hebat juga. Dan ketika pemuda baju hitam itu juga mencabut pedangnya dan mengeroyok dengan seruan keras, para murid hendak maju namun Ceng Teg melarang adik-adiknya. Maka sebagai murid Kunlun yang juga memiliki Kunlun Kiam Sud, ilmu pedang Kunlun, Tosu ini mengeluarkan senjatanya pula. Bagus-bagus, mari main-main dengan senjata. Tapi awas senjata tak bermata, kering-kerangg pertemuan dua pedang memunkratkan titik bunga api, Tosu ini ternyata lihai pula dan lawan terkejut, gadis itu terhuyung. Namun ketika ia maju lagi dan tak memperdulikan telapaknya yang pedas, Ceng Teg benar-benar murid pilihan maka Tosu ini melayani dan berkelebatan pula. Tampaklah bahwa Tosu ini benar-benar lihai. Sebagai murid Gwi Chin Jin Yang merupakan tokoh nomor dua maka Tosu ini dapat mengimbangi lawan. Bahkan pedangnya mulai melebar dan mengurung dua pedang di tangan lawan. Dan ketika Tosu itu berkelebatan cepat menekan dan mendesak lawan akhirnya pemuda baju hitam terpukul keras dan pedangnya terlepas. Terangguk. Pemuda itu pucat. Melempar tubuh bergulingan menyambar pedangnya kembali, menyerang dan membalas. Namun kali ini gadis temannya terpekek kaget. Pedang di tangan gadis itu ganti mencelat. Dan ketika Ceng Teg mementak dan dan memutar pedangnya dua kali maka cahaya pedang menghantam dua orang itu hingga si gadis cantik menjerit karena baju pundaknya robe. Pemuda baju hitam mengeluh karena terpelanting dan melempar tubuh lagi. Cukup sebuah bayangan berkelebat, mengebut pedang di tangan Ceng Teg. Gadis ini benar, Ceng Teg, ia putri si kupu terbang Bwee Chi. Biarkan menemuiku dan hentikan pertandingan ini. Ternyata ketua Kunlun muncul. Kim Chu Chin Jin tampak gemetar sementara bayangan-bayangan kembali berkelebat, itulah Heng Bi dan Biwi Chin Jin. Dan ketika gadis itu memungut pedangnya sementara si pemuda juga tertegun meloncat bangun, terhuyung maka tampak wajah pemuda ini gentar. Pinto adalah Kim Chu Chin Jin, orang yang kalian cari. Dan kau persis ibu musiku puterbung. Baiklah, apa yang kau kehendaki dari Pinto, nona siapa namamu dan apa yang kau bawa. Gadis ini tergetar. Murid-murid Kunlun memandang terbelalak sementara Kim Chu Chin mengeraskan hatinya. Tampaklah Tosu ini gemetar berdiri, ia memandang gadis itu lekat-lekat. Lalu ketika gadis itu sadar dan mengeluarkan sesuatu maka ia melompat dan menyerahkan sebuah surat kepada Tosu itu. Aku weh eh weh yang merasa ditelantarkan ayah ibuku titip surat ini untuk kau baka. Terimalah. Kim Chu menerimalah tak peduli sikap si gadis yang kasar dan kurang hormat. Kemarahan memang membayang di wajah yang cantik itu. Lalu ketika Tosu ini membuka dan membaca surat itu, menggigil maka ketua Kunlun ini pun memejamkan mata, bergoyang dan akhirnya mendekapkan surat itu ke dadanya. Tuhan yang Maha Agung. Menanam bibit akan menuai buahnya, siantai, semua ini Pinto terima, weh eh weh, ibumu menuntut tanggung jawab Pinto. Baiklah, datanglah dua-tiga hari lagi karena Pinto akan menyelesaikan urusan Pinto dengan Kunlun. Gadis itu tertegun. Tadinya matanya berapi-api dan siap mengadu jiwa dengan siapapun, ibunya mengatakan bahwa ayahnya kini menjadi ketua Kunlun lari dari tanggung jawab dan ia harus dituntut. Sebelum pergi ibunya sudah memberi tahu tentang ayahnya ini, seorang laki-laki yang digambarkan pengecut dan lari dari tanggung jawab. Ia siap mengadu jiwa dan menyerang ayahnya ini. Tapi ketika seng ayah meramkan matu dan justru gemetar, dua titik air mati memasahi. Pipi yang kusut itu maka tergetarlah gadis ini dan tak terasa ia menyebut lirih. Ayah. Kim Chu memeluk dan menerima puterinya ini. Lain lenghou lain pula weh eh weh. Gadis ini terseduh dan sudah menubruk ayahnya itu. Bentuk hidung dan alisnya yang mirip Kim Chu Chin Jin tak diragukan orang. Maka ketika Kim Chu juga merasa yakin dan menerima puterinya itu, meledaklah keharuan murid-murid di situ maka sejenak tosu ini menerima kebahagiaan sekaligus pukulan batin. Kim Chu mengusap-usap rambut puterinya itu sementara bibir berulang-ulang memuja nama Tuhan. Akan tetapi batuk biwi Chin Jin menyadarkan tosu ini. Kim Chu terkejut dan mendorong puterinya. Para murid terbelalak dan ada heran serta tak senang. Masa ketua mereka dua kali terlibat cinta. Sungguh memalukan. Dan ketika atosu itu sadar lalu membalik menghadapi sute dan murid-muridnya maka Kim Chu Chin Jin berseru bahwa kali ini ia benar-benar meletakkan jabatan. Pinco benar-benar memalukan kunlun bagaimana kelak pinco bertemu arwah leluhur dan sesepuh kita. Tidak, hari ini pinco tak mau menduduki jabatan ketua lagi, sute. Cukup berat pukulan ini bagi pinco. Sekarang saja pinco katakan bahwa pinco mengundurkan diri, kalian carilah pengganti baru dan pinco memilih biwi sute. Bagai tersentak murid-murid membelalakan mata. Kim Chu Chin Jin sudah mengakui dan hebat itu bagi mereka. Ekor dari peristiwa lama tak terlakan lagi. Dan karena kunlun benar-benar tertampar dan para murid bengong-melenggong, biwi menarik napas panjang sementara heng bi Chin Chin merah dan pucat berganti-ganti maka tosu ini maju membungkuk. Su heng, sungguh keterlaluan sekali sikapmu dulu. Rasanya para murid tak dapat menerima lagi. Maafkan kalau pinco menyatakan penyesalan dan kekecewaan. Kau benar, rasanya paling tepat memang harus mengundurkan diri. Maaf. Aku sudah mengakui, dan justru semakin berat. Terus terang saja pinco katakan di sini bahwa di masa muda bukan hanya dua wanita yang pinco kecewakan, sute, melainkan tiga. Pinco tak dapat menerima ini lagi kalau masih menjadi ketua partai. Pinco ingin mundur demi nama baik kunlun. Terpaku dan terkejutlah semua orang. Kini Kim Chu Chin Chin mengakui semua perbuatannya, bukan dua wanita yang dilukai melainkan tiga. Bagaimana kalau yang Sabtunya lagi muncul, betapa semakin malunya kunlun. Maka tepat bahwa tosu itu mengundurkan diri, kali ini tak ada alasan untuk mempertahankan lagi. Akhirnya Kim Chu Chin Chin resmi mengundurkan diri, meletakkan jabatan. Sebaiknya kau pulang dulu, pinco harus melakukan serangkaian upacara kepada ketua baru. Kembalilah dua tiga hari lagi, Hui Ji, anak Hui, aku tak akan pergi dan menunggumu di sini. Pinco akan menjadi manusia biasa lagi. Dwee Hui terseduh-seduh. Sama sekali tak disangkanya ayahnya ini adalah seorang laki-laki gagah perwira. Dengan ksatria dan penuh kejujuran ayahnya itu melepaskan diri dari kedudukan ketua partai. Ayahnya ternyata seorang jantan. Dan ketika ia menangis tak mau pergi, pemuda baju hitam itu menyentuh pundaknya. Maka Kim Chu teringat pemuda ini. Siapa kau, ada hubungan apa dengan Wee Hui? Siaw Tei Yew Kam Tunangan Hui Mue Siaw Tei Mengantar Gadis Ini Agar Bertemu Dengan Mu, Totiang, mewakili ibunya. Ternyata kau begitu bertanggung jawab dan tidak kami sangka. Maafkan Siaw Tei Yang semula berperasangka buruk. Hektometer hektometer, kau pemuda selatan juga benar. Baiklah, bawa putriku keluar dan tiga hari lagi kalian kembalilah. Tidak, tidak. Aku tak mau berpisah lagi denganmu, ayah. Kalau di sini akan ada upucara penggantian ketua baru biarlah aku menyaksikan. Aku tak mau pergi. Putrimu dapat menjadi tamu. Biwi Cinjin berkata dan menarik nafas dalam-dalam. Aku tak dapat menolongmu lagi, Suheng. Maaf. Tapi kau dapat tetap tinggal di sini lagi sebagai penasihat luar biasa. Peraturan undang-undang masih memungkinkan itu. Kim Chu tertegun. Segera dia mendorong puterinya memegang bahu sutenya, di antara semua maka Biwi Cinjin inilah yang paling tahu. Ia terharu. Dan karena kata-kata itu juga mengandung maksud agar ia tetap berdekatan di situ, membimbing dan melindungi Kun Lun. Maka Tosu ini berkata, tersedap. Sute, kau sudah cukup banyak menolong aku, terima kasih. Entahlah aku merasa pantas untuk menerima tawaranmu atau tidak. Aku merasa malu kepada murid-murid. Jangan-jangan nanti aku membuat kekecewaan lagi. Tidak. Kau sudah melepaskan kedudukanmu, Suheng. Ingin menjadi manusia biasa. Dan karena Kun Lun bukan perkumpulan yang tak tahu budi maka kebaikanmu betapapun masih dicatat. Aku mewakili semua yang di sini untuk meminta kau menjadi penasihat luar biasa. Kau masih dapat berpartisipasi kepada Kun Lun. Benar suara yang lain mendukung kami tetap butuh bantuanmu, Suheng. Betapapun kau boleh tinggal di sini kami setuju. Kim Chu Chin Jin semakin terharu. Para murid bersahut-sahutan sementara Heng Bi Chin Jin mengangguk-angguk. Tosu ini berbinar-binar. Dan ketika hari itu diambil kesepakatan untuk mengganti ketua baru, Biwi inilah yang dipilih maka BW Ehwi boleh tinggal di situ menemani ayahnya. Untunglah Leng Nio dan puternya itu belum datang. Upacara pengangkatan ketua pun dijalankan. Dan ketika beberapa hari kemudian Leng Nima juga belum muncul, Kim Chu tinggal di belakang gunung maka setelah Biwi Chin Jin resmi menjadi ketua datanglah Licheng. Tapi wajah si nyonya yang kusut dan penuh duka tak diingat lagi murid-murid Kun Lun, apalagi pakaian Licheng pun tak keruan, robek-robek. Dan ketika seperti biasa nyonya, itu berada di pintu gerbang maka sambutan yang diterima adalah sikap garang para murid yang menyangkanya pengemis. Hi, kau! Pergi dan jangan mengotori tempat kami. Pergi! Licheng terbelalaklah lupa bahwa keadaannya kini jauh berbeda di waktu ia datang bersama kongkongnya. Waktu itu ia masih gadis jelita yang ranum dan segar, tubuh terawat baik. Sedangkan sekarang ini ia membiarkan rambutnya riap-riapan dan tidak peduli. Meskipun tubuhnya bersih akan tetapi pakaiannya yang tidak keruan itu membuat ia mudah dicap sebagai pengemis. Ia masih cantik namun tertutup oleh kotor dan debu, wajah itu benar-benar tak dihiraukan. Maka ketika nyonya ini terbelalak dan gusar dianggap pengemis, jelek-jelek ia murid kunlun dari kakeknya Lui Culo Sem. Maka tiba-tiba tanpa ampun lagi nyonya ini berkelebat dan menampar murid yang mengusirnya itu. Apa kau bilang, siapa pengemis? Tutup mulutmu dan lihat baik-baik siapa aku, plak-plak tosu itu terjengkang, menjerit dan menarik perhatian teman-temannya dan pagi itu pintu gerbang kembali geger. Untuk kesekian kalinya lagi kunlun dibuat guncang. Dan ketika wanita itu berdiri tegak sementara setasang matanya berapi-api, Lui Ceng marah sekali maka kedudukannya sebagai istri naga gulun gobi bangkit. Siapa berani menghina aku? Maju dan biar ku tampar lagi. Bergeraklah murid-murid kunlun. Sejak ada keributan di awal pertama para pimpinan menambah penjagaan. Kalau dulu dijaga empat murid saja maka kini delapan orang. Hal ini untuk membuat musuh tidak berani main-main dan mereka ini diambil dari murid-murid tingkat tiga. Tapi ketika dengan begitu mudahnya seorang di antara mereka dibuat terjengkang, wanita gila ini menantang berkacak pinggang maka para tosu yang terbelalak dan marah dibuat bertambah gusar saja. Mereka benar-benar tak mengenal wanita ini. Siapa kau, mau apa? Kenapa menantang kami dan masuk ke sini? Aku mau bertemu dengan ketua kalian. Kim Chu Chin Jin. Awas kalau iya aku beritahu. Bah, para tosu mendapat dugaan jelek. Kalau begitu wanita ini siluman nomor tiga itu, kawan-kawan. Ringkus dan lempar dia keluar. Li Cheng tak tahu peristiwa yang baru saja dialami Su Hengnya lah terkejut dan heran mendengar kata-kata murid Kun Lun itu, siapa yang dimaksud. Tak tahu bahwa yang dimaksud adalah bekas kekasih Kim Chu Chin Jin yang nomor tiga. Melihat Li Cheng mereka menganggap wanita inilah orangnya. Dan karena Kun Lun dua kali dibuat malu, mereka marah dan menerjang maka delapan orang itu menubruk dan langsung meringkus Li Cheng. Wut-wut. Marahlah wanita ini. Li Cheng benar-benar merasa tak dihargai dan sebagai cucu mutiara geladeh ia merasa terhina. Murid-murid itu beberapa tingkat di bawahnya. Maka ketika ia melengking dan berkelebat lenyap, tentu saja tahu gerakan serangan mereka. Maka kaki pun bergerak dan tiga di antaranya mencelat dan terbanting. Pergi kalian des-des-des. Semua menjerit dan berteriak. Gerakan Li Cheng adalah gerakan kilat dan dilakukan dengan kemarahan pula. Wanita ini sudah terhimpit oleh persoalan batinnya sendiri, sesak dan mudah meledak dianggap seperti itu. Maka ketika ia merobohkan tosu-tosu penjaga itu dan berdiri lagi dengan tangan berkacak pinggang delapan orang itu merintih-rintih. Sementara yang tiga tak dapat bergerak bangun maka lima murid itu terbelalak dan yang di atas tangga tiba-tiba melihat itu, lari turun. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Siluman ini merobohkan kami. Dia siluman nomor tiga itu, Su Heng, mencar Kim Chu Su Pek. Awas kakinya lihai sekali dan panggil kawan-kawan. Tapi yang lain sudah tahu. Tosu yang menyapu halaman dan membersihkan rumput melihat itu. Mereka berkelebatan dan mengurung wanita ini, semua tak ada yang. Mengenal bahwa wanita adalah istri sinaga gulun gobi penghau, juga masih kerabat sendiri karena kakek wanita itu adalah sute mendiang kun lun lojin. Dan karena mereka sudah menduga jelek oleh dua peristiwa berturut-turut maka wajah dan pakaian liceng sama sekali tak menimbulkan rasa hormat tosu-tosu muda ini, apalagi karena delapan di antara mereka direbohkan dan dihajar. Tangkap wanita ini, lempar keluar pintu gerbang. Kemarahan liceng semakin meledak. Ia tadinya tak mau peduli dan hendak terus ke dalamlah tahu di mana pimpinan dan suhengnya berada. Tapi melihat murid-murid mengepung dan justru berteriak menyerang maka melengkinglah wanita ini menyambut mereka. Baik, keroyoklah. Siapa yang akan roboh dan keluar pintu gerbang? Tosu-tosu terkejut. Bagai siluman saja lawan menghilang cepat. Liceng mengerahkan ilmunya meringankan tubuh yang membuatnya bergerak begitu cepat. Dalam pandangan para murid ia tahu-tahu lenyap. Dan ketika kaki tangan wanita itu menampar dan menendang, jerit dan pekik kesakitan susul menyusul maka terlemparlah orang-orang itu keluar pintu gerbang. Bluk-bluk-bluk. Liceng membuktikan omongannya. Ia marah sekali dan menghajar murid-murid kunlun ini. Mereka tosu-tosu tingkat tiga yang memang bukan tandingannya. Namun ketika dari dalam muncul para tosu tingkat dua, juga yang tingkat satu maka tak ayah lagi mereka yang dihajar. Liceng berteriak-teriak marah. Itu kekasih supek Kim Chu Chin Jin yang hendak mengacau. Robohkan dia, bunuh. Liceng terbakar. Tiba-tiba ia menjadi gusar mendengar kata-kata itu. Kekasih Kim Chu Chin Jin lah dianggap sehina itu berhubungan dengan suhengnya sendiri. Keparat, akan dia sobek mulut-mulut busuk itu, akan dia tarik lidahnya. Maka ketika wanita ini melengking dan berkelebatan menyambut keroyokan maka. Bak-bik-buk suara pukulan di susul jerit dan lolong kesakitan murid-murid kunlun. Mereka ini menjadi bulan-bulanan dan Liceng bersikap ganas. Ia menghajar dan merobek mulut orang yang berteriak. Ia melampiaskan kemarahannya dengan kepalan dan kaki. Dan ketika Cheng Tak muncul dan celakannya tidak mengenal wanita ini, rambut Liceng sudah riap-riapan maka murid Dwi Chin Jin itu pun membentak dan mencabut pedangnya. Lawan yang ini dianggap berbahaya, gila.